Intro Halo guys, it's D.V. Welcome back to my channel So hari ini aku mau nge-review serum Untuk cat tech, yes you heard it right Cat tech! Aku gak tau kenapa Aku excited banget kayaknya karena aku jarang Nge-review body care gitu Dan hari ini aku mau nge-review brighty glowing underarm Dari namanya aja udah jelas banget ya So bisa dibilang ini adalah serum berbentuk gel Yang fungsi utamanya bisa untuk mencerahkan Karena memang dia bisa untuk mencerahkan Area gelap gitu, contohnya ya di ketiak Tapi sebenernya sih gak mesti Dipake di ketiak aja, bisa dipake Di siku, lutut, atau bagian Leher sini nih, belakang apa sih ini namanya Belakang leher yang suka hitam So basically Bisa dipake di berbagai area kulit Di badan yang ada keluhan gelap Ataupun kering, aku sendiri udah coba Selama 3 mingguan, bisa dibilang Hampir genap 4 minggu, 1 bulan Lah ya, dan aku cuma pake Untuk di ketiak aja, khusus karena aku pengen Lihat bener-bener kalau di ketiak tuh hasilnya gimana Nah sebelum jelasin gimana hasilnya Di ketiak aku, aku bakal jelasin dulu Tentang formulanya dan gimana rasanya Pas aku pake di kulit aku Basically dia itu teksturnya gel bening Jadi biasanya kan kalau tekstur untuk Ketek gitu ya, sering-sering warnanya tuh yang putih Nah kalau yang warnanya putih Itu tuh malah bikin ketiak kita Kayak ada white case, ngerti gak sih? Memang ada warna putihnya gitu Tapi jadi kesannya belang Dan ini gak ada white case-nya sama sekali Karena memang dia teksturnya gel, ringan Dan aku ngerasa ini ibadah tuh Kayak pake lotion kalau pake ini Jadi sebenernya ketiak aku sendiri Jadi gak ada keluhan chicken skin Yang kayak ada tekstur di bagian akar-akar rambutnya sih Enggak Tapi aku gak ngerasa kulit ketiak aku juga moist Atau lembut, lembab gitu Enggak Nah semenjak pake ini Perubahan paling signifikan yang aku rasain Adalah ketiak aku moist Skinnya Kayak I know it might sound weird, aneh gitu Cuma aku belum pernah juga sih ngerasain kayak gini Ini pertama kalinya aku ngerasain kulit ketiak aku tuh kayak sehat Ngerti gak sih? Kayak lembut, gak kering Kalaupun nanti aku pake deodorant tuh kayak berasa nyaman gitu Tuh Ini teksturnya gel Bener-bener transparan Jadi kalau dari teksturnya sendiri aku suka banget Dan terhitung cepat nyerepnya Jadi untuk jangka setelah aku pake ini Abis itu aku baru pake deodorant tuh gak perlu nunggu waktu lama gitu loh Dan jatuhnya dia juga bisa bantu buat ngilangin bekas luka Karena kan bekas luka tuh kadang lebih gelap gitu ya Dan teksturnya mungkin kulitnya agak gak sehalus tekstur kulit lainnya Tapi menurut aku kayaknya gak bakal instant Tapi aku yakin ini bisa ngebantu Alright sekarang aku bakal bahas setelah ingredientsnya Pertama ada niacinamide Aku yakin kalian pasti udah familiar banget sama niacinamide Jadi niacinamide itu manfaatnya bisa untuk melembabkan kulit Terus juga bisa buat mencerahkan area-area kulit yang gelap Kayak ada noda hitam dan sebagainya gitu Plus bisa bantu buat mengecilkan poli-poli juga Dan kedua adalah glutathione Glutathione ini cukup terkenal buat mencerahkan kulit Karena dia memang termasuk antioksiden yang cukup kuat Jadi bisa dibilang pasti efektif banget Kalo kalian lagi cari untuk yang mencerahkan kulit gitu loh Carilah glutathione Dia sendiri ada perfumnya Tapi kalo dari list ingredientsnya Ini tuh masih di belakang banget Jadi kayaknya memang sedikit Dan dari wanginya sendiri memang gak nyengat Ini tuh kayak wangi Apa sih bisa dibilang aku juga bingung Kayak bunga Tapi powdery gitu kayak bau Hmm bau Wangi bedak bayi atau lotion bayi Pokoknya yang jatuhnya calming Gak terlalu strong gitu Seger tapi tipis banget sih wanginya Nah aku yakin nanti pasti bakal ada yang tanya di comment section Ini bisa gak dipake buat pengganti deodoran Sebenernya menurut aku sendiri Jadi sih bisa aja ya Kalo kalian hanya ada di ruangan indoor Dan kalian tidak berkeringat Atau memang kalian sendiri tuh kotiaknya Hampir tidak pernah bau Karena dia sendiri sebenernya kan ada wanginya sedikit Tipis banget Jadi mungkin bisa meng-cover Tapi kita sadar diri aja gengs Emangnya kita di rumah sediem-diem ya Gak bakal keringetan sama sekali Karena kan memang udah gak ada kandungan Buat nahan keringetnya Jadi nonetheless menurut aku Kalo kalian yakin kalian bakal keringetan Atau aktivitas keluar Mending pake deodoran aja setelah ini Alright so sekarang kita bakal langsung Menunjukin hasilnya aja So ini adalah foto before Yang aku ambil sekitar 3 mingguan yang lalu Sebenernya kulit aku sendiri Bukan gelap yang kayak bener-bener hitam Ibaratnya Tapi aku tuh ada kayak warna yang lebih kuning Atau orange gitu Di area lipatan-lipatan kulitnya Jadi bukan lebih kegelap Tapi lebih ada hyperpigmentasinya aja gitu loh Sedangkan area-area lain tuh kayak keliatan lebih putih Tapi ada area yang agak kuning Dan kulit aku sendiri memang gak ada tekstur yang kayak chicken skin Dan ini adalah foto afternya Yang tadi aku udah foto Atau kan bisa liat sekarang saja Kayak tek aku sama aja Kalo lihat dari foto beforenya Dan kondisi ketiap aku sekarang Hyperpigmentasinya udah menurun Gak se-orange atau kuning sebelumnya Tapi memang belum completely kayak merata banget gitu Enggak Karena aku sendiri kan belum ngabisin satu botol Kayaknya aku perlu ngabisin sampe satu tub ini Untuk bener-bener liat apakah dia bener bisa ngeliatin apa enggak Tapi aku sendiri gak mengharapkan hasil yang se-instant itu Karena justru ya Kalo aku nyobain apa-apa yang instant Aku malah takut gitu loh Kayak kok ini terlalu cepet banget gitu loh Tapi at least dalam 3 minggu atau hampir sebulan ini Memang betul ada progresnya Nah selain hyperpigmentasi yang tadi aku bilang Aku rasain kayak sekarang udah lebih berkurang Teksturnya sih yang bener-bener aku ngerasain banget Yang tadi aku udah bilang di awal Yang paling signifikan adalah teksturnya Kayak sumpah kulit ketiak aku gak pernah selembut Sekenyal sehalus ini tuh Alright setelah nunjukin foto before afternya Sekarang aku bakal nunjukin gimana kalo aku pake di ketiak aku Ini aku bakal ambil sebenernya kayak sejumput Segini aja Jangan kebanyakan juga Kalo kebanyakan dingin nanti mau apply-nya Diratain kemana lagi Ini kalo kalian liat ada merah Ini kemarin habis cukuran Terus iritasi gitu Jadi masih merah Tapi udah gak perisi Ibaratnya ini tuh kayak pake lotion lah ya Rasanya Tapi sangat amat tipis sih Dan ini ngeresepnya palingan kayak 2 menit lah Langsung ngeresep Alright so ini try-onnya kalo di ketiak secara langsung Ini masih nyaman banget Kayak ibaratnya kalo langsung dikatuk Ini gak yang berasa kayak apa sih Basah atau kadang kan kita suka takut ya kalo apply di udara aja tuh gak langsung kering Karena abis itu langsung kita tutup tuh kayak takutnya malah nanti Makin gimana sih lembab lah di dalam situ Di dalam lipatan situ Tapi kalo aku sih ngerasanya ini masih nyaman-nyaman aja Alright terakhir yang mau aku bahas adalah harganya Menurut aku ini masih termasuk affordable Di bawah 100 ribu Tepatnya 99 ribu Karena biasanya aku kalo cari body care yang buat ketiak gitu Atau lipatan-lipatan kulit tuh pasti di atas 100 ribu gitu loh Dan isinya pun banyak 30 mili Jadi kalo mau dibagi per mili itu 3.300 Iya kan ya Dan ini aku udah pake hampir 1 bulan Belum habis 1 tuk Jadi memang ini bisa dipake selama mungkin 1 bulan 1 minggu Atau 1 bulan 2 minggu Plus ini pastinya bisa dipake buat semua orang Karena ini aman buat yang kulitnya sensitif Dan boleh juga dipake sama cowok Karena cowok pun pasti kan masih ada keluhan-keluhan Kayak lipatan-lipatan kulit yang gelap Jadi aman lah mau pake ini kayak lain cewek sama cowok sama aja Alright so that is all for today's review If you like this video please give me a thumbs up Kalo kalian gak mau kelewatan video selanjutnya dari aku Silahkan klik subscribe di bawah Thank you guys for watching And I'll see you guys in my next video Bye-bye